Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya Langkah pertama, siapkan mangkuk, kemudian masukkan 2 butir telur ayam Lalu tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram Masukkan juga setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh SP Ini bisa diganti dengan TBM atau ovalet Selanjutnya, keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai kental, putih dan berjejak Nah, kalau sudah kental, putih dan berjejak seperti ini Kita matikan mixernya Lalu siapkan saringan, kemudian masukkan 13 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 130 gram Lalu tambahkan juga 1,4 sendok teh baking powder Kemudian kedua bahan ini kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil Setelah diayak, selanjutnya kita aduk menggunakan spatula Aduk secara perlahan supaya adonannya tidak turun Sambil mengaduk, teman-teman yang menonton video ini berasal dari kota mana saja Boleh ditulis ya di kolom komentar Nah, buat teman-teman juga yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Nah, setelah tercampur rata Hasilnya seperti ini Selanjutnya tambahkan santan Sebanyak 60 ml atau setara dengan 6 sendok makan Nah, disini aku pakai santan instan 65 ml Dan ternyata terlalu kental ya teman-teman Jadi, kalau teman-teman pakai santan instan Sebaiknya dicampur air dulu ya Supaya tidak terlalu kental Kalau mau diganti pakai susu cair juga boleh ya Atau diganti santan murni juga boleh Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Terakhir tambahkan 8 sendok makan minyak goreng Atau setara dengan 50 ml Selanjutnya ini kita aduk-aduk kembali Sampai tercampur rata Jangan sampai ada endapan minyak Karena nanti hasilnya bisa bantat ya teman-teman Nah, ini hasilnya sudah tercampur rata ya teman-teman Sudah tidak ada minyak yang mengendap Selanjutnya kita ambil kurang lebih 2 sendok makan adonan Kemudian untuk yang 2 sendok makan ini Kita tambahkan pasta coklat secukupnya Atau boleh diganti dengan pasta mocha juga ya Suai selera teman-teman aja Nah, ini langsung aja kita aduk-aduk Supaya pasta coklatnya tercampur rata Nah, kalau sudah tercampur rata Untuk yang coklat ini Kita masukkan ke dalam plastik segitiga Berikutnya siapkan cetakan teplon seperti ini ya Cetakan kue lumpur Kalau sudah panas Kita olesi dengan margarin Dan ini kita gunakan api yang paling kecil ya teman-teman Kalau sudah diolesi margarin Langsung aja kita masukkan adonannya Jangan sampai penuh ya Cukup 3 per 4 dari tinggi cetakannya aja Nah, setelah semua cetakannya terisi dengan adonan Kemudian kita tambahkan motif di atasnya Dengan menambahkan adonan yang rasa coklat tadi Yang dimasukkan ke dalam plastik segitiga Jadi, plastik segitiganya kita gunting di ujungnya Lalu kita tambahkan titik-titik seperti ini ya teman-teman Secara melingkar Nah, di tengahnya sama Diberi titik-titik juga Kita lakukan semuanya sampai selesai Sampai semuanya diberi motif ya teman-teman Nah, kalau sudah tinggal kita tarik menggunakan sapu lidi seperti ini Ini mudah banget ya teman-teman Jadi tinggal kita tarik membentuk lingkaran seperti ini Nah, kalau sudah ini tinggal kita tutup dan kita tunggu sampai matang Kurang lebih selama 3 menit ya teman-teman Nah, setelah matang kita buka tutupnya Tandanya matang berarti sudah kering ya teman-teman atasnya Tidak ada adonan yang basah lagi Nah, kalau sudah seperti ini Tinggal kita angkat Lalu pindahkan ke dalam piring Pindahkan ke dalam piring Hasilnya setelah diangkat ya teman-teman Siap untuk disajikan Ini dalamnya kelihatan lembut banget ya Dan empuk banget Wanginya juga enak Rasanya juga mantul Manisnya pas Tidak terlalu manis ya teman-teman Tapi kalau untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja Kalau misalkan lebih suka manis bisa ditambah gula pasirnya ya Ini enak banget dimakan sambil minum teh anget Langkah pertama siapkan mangkuk Kemudian masukkan 1 butir telur ayam Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram Selanjutnya tambahkan juga setengah sendok TSP Ini bisa diganti dengan opalet atau TBN Kemudian kita mixer sampai kental, putih, dan berjejak Untuk menggunakan kecepatan sedang Setelah kental, putih, dan berjejak seperti ini Matikan mixernya Selanjutnya tambahkan 125 gram tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 12,5 sendok makan Kalau mau pakai yang curah juga boleh ya tepung terigunya Lalu tambahkan juga 125 mili susu cair atau setengah gelas Tambahkan juga sedikit garam kira-kira 1,4 sendok teh Nah ini kita aduk rata dulu supaya ketika dimixer nanti Tepungnya tidak berhamburan ya teman-teman Sambil mengaduk boleh dong ya teman-teman yang menonton video ini Tulis di kolom komentar berasal dari kota mana aja Dan buat teman-teman yang belum subscribe juga boleh ya Ditekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih Nah setelah tercampur rata kita nyalakan mixernya Menggunakan kecepatan rendah saja Jangan terlalu lama ya Ini kita mixer asal tercampur rata aja Nah kalau udah tercampur rata kita matikan mixernya Lalu terakhir tambahkan 4 sendok makan minyak goreng Selanjutnya kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata Jangan sampai ada endapan minyak karena nanti hasilnya kurang bagus ya teman-teman Nah kalau minyaknya sudah tercampur rata Supaya adonannya terlihat lebih cantik Disini aku tambahkan pewarna makanan warna kuning secukupnya Kalau teman-teman gak ada atau gak mau pakai juga boleh ya Ini boleh di skip aja Nah ini kita aduk sampai pewarnanya tercampur rata Dan ini hasilnya ya teman-teman adonannya siap kita gunakan Langkah selanjutnya siapkan 3 buah cabai keriting Kemudian kita iris tipis-tipis menyerong seperti ini Lalu iris-iris tipis juga 1 batang daun bawang Nah kalau udah ini kita sisihkan terlebih dahulu Dan disini aku juga sudah siapkan abon secukupnya Dan langkah selanjutnya panaskan cetakan kue lumpur seperti ini Lalu kita masukkan adonannya sebanyak 2 sendok makan Kita gunakan api yang paling kecil supaya agak mudah kosong Kalau misalkan teman-teman takut lengket ke cetakannya Bisa dioleskan margarin dulu ya cetakannya Setelah cetakannya diisi semua Kemudian kita tambahkan di tengah-tengahnya Dengan abon Nah ini abonnya aku tambahkan kira-kira setengah sendok makan Nah setelah diisi dengan abon Kemudian kita tutup kembali Dengan adonan kira-kira sebanyak 1 sendok makan ya Nah kira-kira seperti ini ya Sambil kita ratakan Supaya abonnya tertutup oleh adonan Nah kalau abonnya sudah ditutup dengan adonan semua Selanjutnya kita beri topping di atasnya Dengan cabai keriting yang sudah kita iris serong tadi Dan juga daun bawang yang sudah kita iris tipis tadi Setelah diberi topping ini tinggal kita tutup Lalu kita tunggu sampai matang Setelah matang kita buka tutup teplonnya Nah ini wanginya enak banget ya teman-teman Selanjutnya ini tinggal kita angkat Lalu pindahkan ke dalam piring Dan ini hasilnya setelah matang ya teman-teman Kita lihat dulu ya teksturnya kayak gimana Nah ini kelihatan lembut dan empuk banget Dan ini wanginya tuh enak banget Ini aku cobain dulu ya rasanya kayak gimana Ini rasanya enak banget Bener-bener mantul ya teman-teman Manis, gurih dari abonnya Pokoknya ini enak banget Teman-teman harus coba buat di rumah Buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat simpel Nah ini yang nambah gurih Ada dari toppingnya juga ya Dari daun bawang dan juga cabainya Nah kalau teman-teman mau mengganti daun bawang Dengan saledri juga boleh ya Nah lihat kan teman-teman ini empuk banget Nah satu resep tadi menghasilkan 10 bis ya teman-teman ini Cukup menggunakan 1 butir telur aja Hasilnya bisa sebanyak ini dan seenak ini Ini selain buat cemilan di rumah Bisa juga dijadikan ide jualan ya teman-teman Nah kalau untuk dijual bisa langsung dikemas Menggunakan plastik ya teman-teman Disini aku sudah siapkan 250 gram kentang Yang udah dikupas dan dicuci bersih Kemudian supaya lebih cepat mateng Ini akan aku potong-potong menjadi lebih kecil Nah untuk berat 250 gram ini Setelah dikupas ya teman-teman Nah kalau udah selesai dipotong-potong Langsung aja kita masukkan ke dalam air mendidih Jadi ini kentangnya kita rebus sampai matang Nah kalau dirasa kentangnya udah empuk atau udah mateng ya Ini kita langsung aja matikan api kompornya Setelah itu angkat dan tiriskan kentangnya Nah ini kentangnya udah aku tiriskan Kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk Selagi panas kita haluskan Ini bisa dihaluskan menggunakan chopper atau blender Nah disini aku menggunakan ulekan yang dilapisi dengan plastik ya Ini kita haluskan sampai kentangnya benar-benar halus Nah kalau kentangnya udah halus seperti ini Kita sisihkan dulu sebentar Dan langkah selanjutnya Masukkan 1 butir telur ke dalam mangkuk Lalu tambahkan 300 gram gula pasir Kemudian kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata Nah kalau gula dan telurnya udah tercampur rata seperti ini Selanjutnya kita masukkan kentang yang sudah kita haluskan tadi Nah setelah kentangnya masuk Kemudian ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Nah kalau kentangnya sudah tercampur rata Menyatu dengan gula dan telurnya Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Lalu tambahkan 300 gram tepung terigu Dimasukkannya secara bertahap ya Sedikit demi sedikit dulu Nah selain tepung terigu Kita masukkan juga 400 ml santan Masukkan santannya juga secara bertahap Jadi tepung terigu dan santan kita masukkan sedikit demi sedikit Kemudian diaduk sampai tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Kita masukkan lagi tepung terigunya dan juga santannya Begitulah seterusnya sampai terigu dan santannya habis Nah kalau tepung terigu dan santannya sudah dimasukkan semua Ini kita aduk kembali sampai tercampur rata Nah ini hasilnya sudah tercampur rata ya teman-teman Tidak ada tepung yang bergerindil Kalau udah seperti ini Terakhir tinggal kita tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan Ini margarinnya sudah dingin ya teman-teman Nah kemudian ini kita aduk-aduk kembali sampai margarinnya tercampur rata Sambil mengaduk buat teman-teman yang belum subscribe boleh ya dipencet dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru selanjutnya Kalau udah terima kasih Nah kalau margarinnya sudah tercampur rata Disini aku akan menambahkan sedikit pasta pandan Tapi ini opsional ya Kalau teman-teman lebih suka original juga gak apa-apa Gak perlu ditambahkan pasta pandan Ini aku aduk sampai pasta pandannya tercampur rata Nah ini pasta pandannya udah tercampur rata Adonannya siap digunakan Disini aku sudah siapkan cetakan kue lumpur yang udah panas ya Ini menggunakan api kecil aja Nah kalau teman-teman bawahnya mau dialasi dengan seng juga boleh ya Supaya nanti panasnya merata Ini kita masukkan adonannya Jangan terlalu penuh cukup setengah atau tiga per empat dari cetakannya Setelah cetakannya penuh Kemudian kita tambahkan topping sesuai selera Disini aku tambahkan kelapa muda secukupnya Untuk toppingnya bebas ya Boleh pakai topping apa aja Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman Bisa pakai keju, meses Atau kismis Pokoknya disesuaikan aja Setelah diberi topping semua Ini tinggal kita tutup lalu tunggu sampai matang Nah kalau dirasa sudah matang bisa kita buka tutupnya Tandanya matang berarti tidak ada adonan yang basah lagi ya teman-teman Dan bawahnya juga sudah berubah menjadi kuning kecoklatan Selanjutnya tinggal diangkat dan disajikan Nah ini hasilnya setelah matang cantik banget ya teman-teman warnanya Dan ini aromanya wangi banget Kita cobain ya Satu ini teksturnya juga kelihatan Empuk dan lembut banget Hmm rasanya enak Ini benar-benar mantul Manis Pertama siapkan wadah atau mangkuk Kemudian masukkan 2 butir telur ayam Lalu tambahkan 100 gram gula pasir Kalau suka manis boleh ditambah Kalau kurang suka manis boleh dikurang Selanjutnya setengah sendok TSP Ini bisa diganti dengan TBM atau opalet Dan 1.4 sendok T vanila bubuk Kemudian keempat bahan ini kita mixer Menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu Sampai tersampur rata Setelah tercampur rata Barulah kita pindahkan kecepatannya Ke kecepatan yang paling tinggi Dan ini kita mixer sampai kental, putih, dan berjejak Setelah adonannya kental, putih, dan berjejak Matikan mixernya Dan ini hasil dari adonannya Berikutnya kita tambahkan 125 gram tepung terigu Atau setara dengan 12,5 sendok makan Tepung terigunya kita ayak dulu Supaya memastikan tidak ada yang bergerindil Kalau tepung terigunya sudah masuk semua Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh baking powder Ini kita ayak juga Lalu ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah Jangan terlalu lama Cukup asal tercampur rata aja Nah sebelum dinyalakan mixernya Kita aduk-aduk dulu seperti ini Supaya tepungnya tidak berhamburan kemana-mana ya Kalau udah langsung aja kita nyalakan mixernya Setelah tepung terigunya tercampur rata Matikan mixernya Kemudian tambahkan 1 saset santan instant 65 ml Lalu tambahkan juga 50 gram margarin yang sudah dilelehkan Ini bisa diganti dengan 60 ml minyak goreng Selanjutnya kita mixer kembali Menggunakan kecepatan rendah Jangan terlalu lama Cukup asal tercampur rata aja Nah kalau dirasa udah tercampur rata Matikan mixernya Dan ini mixernya tidak akan kita gunakan lagi Selanjutnya kita aduk menggunakan spatula Kita ratakan supaya lebih tercampur rata ya Pinggir-pinggirnya Kita aduk secara perlahan Nah setelah tercampur rata Kita pisahkan sedikit adonannya Kedalam mangkuk kecil Kurang lebih sebanyak 3 sendok makan Ini untuk motifnya ya teman-teman Nah kira-kira sebanyak ini Kemudian untuk yang mangkuk besar Kita beri pasta pandan secukupnya Dan untuk motifnya Atau yang mangkuk kecil Disini aku tambahkan pasta mocha Secukupnya bisa diganti dengan pasta coklat Pokoknya sesuai yang ada di rumah teman-teman aja ya Atau disesuaikan dengan selera Kita aduk yang pasta pandan terlebih dahulu Sampai tercampur rata Setelah yang pandan tercampur rata Ini kita sisihkan dulu Berikutnya kita aduk yang di mangkuk kecil Yang pasta mocha Ini kita aduk sampai pasta mochanya tercampur rata Oke kalau udah tercampur rata seperti ini Untuk pasta mocha ini Langsung aja kita pindahkan ke dalam plastik segitiga Nah setelah masuk semua Kedalam plastik segitiga Ini tinggal kita ikatkan saja Nah kalau mau digunakan Tinggal digunting bagian ujungnya ya teman-teman Langkah selanjutnya kita nyalakan kompor Dengan api yang paling kecil Nah untuk apinya seperti ini Kemudian kita tambahkan alas Seng bekas Atau boleh juga loyang bekas ya Seperti ini Kalau udah taruh teplon atau cetakannya Lalu olesi dengan margarin tipis-tipis aja Nah ini kita tunggu sampai panas Kalau udah benar-benar panas Barulah kita masukkan adonannya Sebanyak 2 sendok makan Tapi kalau misalkan teman-teman Mau kelihatan hasilnya nanti Menul-menul bisa ditambahkan lagi ya Untuk adonannya kira-kira sebanyak 3 sampai 4 sendok makan Pokoknya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja Tapi kalau misalkan lebih banyak adonannya Nanti hasilnya jadi lebih sedikit ya Setelah cetakannya penuh Terisi dengan adonan semua Kemudian kita beri motif diatasnya sesuai selera Nah ini udah aku gunting ya Plastik segitiga yang sudah berisi adonan rasa mocha tadi Nah untuk motifnya sesuaikan dengan selera aja Aku yakin disini teman-teman lebih jago dan lebih pinter ya Bikin motifnya Nah kalau udah ini motifnya tinggal kita tarik Menggunakan tusuk sate Atau boleh juga tusuk gigi Kita tarik seperti ini ya teman-teman Nah kalau udah diberi motif semua Tinggal kita tutup Lalu kita tunggu sampai matang Tandanya matang Adonan yang atasnya berarti udah kering ya Nggak basah lagi Dan sesekali kita bisa cek bawahnya Jangan sampai gosong ya Cukup sampai kuning kecoklatan aja Nah ini kita cek bawahnya seperti apa Nah ini udah kecoklatan Tinggal kita angkat Lalu pindahkan ke dalam piring Nah ini hasilnya ya Teman-teman sudah matang Ini siap untuk disajikan Kita cobain ya Rasanya kayak gimana Nah ini teksturnya Empuk dan lembut banget Ini udah pasti rasanya juga enak Manis, gurih Ini cocok banget Dijadikan cemilan di rumah Untuk temen ngopi atau ngeteh ya teman-teman Nah ini teman-teman harus coba buat di rumah Buatnya mudah Dan bahan-bahannya juga sangat simpel Oke terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya